Intro Pemkab Simalungun dan masyarakat gelar acara halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah 2024 Masehi Pemerintah Kabupaten, Pemkab Simalungun dan masyarakat menggelar acara halal bihalal Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriyah 2024 Masehi di rumah Dinas Wakil Bupati Simalungun, Jalan Suri-Surinagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumut, Sabtu, 27 April 2024 Mengawali acara itu dilantunkan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Haja Siti Rohimah, dengan sari tilawa dibawakan oleh Tantri Musti Radimar, dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Ketua MUI Simalungun Haji Ki Darjat Purba Wakil Bupati Simalungun selaku Tuan Rumah menyampaikan, selamat datang kepada para tamu dan undangan dalam acara halal bihalal pemerintah dan masyarakat Kabupaten Simalungun Semoga kita semua dirahmati dan berkahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Mahasah, kata Wakil Bupati Satu bulan penuh ibadah puasa telah kita dilalui khususnya bagi umat Islam Kita dilatih mengendalikan hawa nafsu oleh karenanya buah dari ibadah puasa itu Di bulan syawal ini kami berharap adanya peningkatan dan perubahan bagi kita, kata Wakil Bupati Selanjutnya Wakil Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat di momen halal bihalal ini untuk meningkatkan komunikasi dan menjaga harmonisasi di kehidupan sehari-hari Karena melalui komunikasi yang baik, kehidupan kita yang harmonis, tentunya kita bisa membangun kampung halaman yang kita cintai ini Tano Habonarondo Bona, dengan baik, ucap Wakil Bupati Setelah satu bulan penuh Kita dan saudara-saudara kita yang muslim Melaksanakan ibadah pun di bulan suci ramadhan Dengan demikian kami berharap pengendalian diri kita Sementara itu, Bupati Simalumun dalam sebutannya menyampaikan Perjalan kepemimpinan dirinya bersama Wakil Bupati baru berjalan sekitar 3 tahun Itu pun sekitar 1 tahun lebih menghadapi bencana kesehatan Jadi kepemimpinan kami dalam menjalankan visi misi baru sekitar 2 tahun, kata Bupati Selanjutnya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sangat luar biasa mendukung pemerintah Dalam melaksanakan program-program pembangunan dan sangat memperdulikan satu dengan yang lain Ketika seberat apapun persoalan yang dihadapi pemerintah ini Ketika kita bergandengan tangan, bergotong royong, marharuan bolon Ternyata seberat apapun bisa lebih ringan rasanya ketika kita bersama-sama, kata Bupati Menurut Bupati, Kabupaten Simalumun merupakan miniaturnya Indonesia yang dihuni berbagai suku Agama maupun golongan Meskipun demikian, kebinekaan itu bisa kita rajut dengan bersamaan dalam konteks Membangun Kabupaten Simalumun dengan konsep marharuan bolon, ujar Bupati Dan ini yang harus kita syukuri bersama-sama di Kabupaten Simalumun Tanoha Bonarondo Bona ini, Imbu Bupati Untuk itu, Bupati menghimbau masyarakat agar ke depan Siapapun yang memimpin Kabupaten Simalumun, mari kita dukung bersama-sama Kedepan, mari kita saling menghargai, saling menghormati dan saling mengasihi Dan pasti banyak kekurangan selama melaksanakan pengabdian kami di Simalumun ini Dan ada pun kritikan tidak membuat kami menutup diri Dan ini menjadi bekal bagi kami untuk berbenah agar lebih baik lagi, kata Bupati Di akhiri sambutannya, Bupati menyampaikan Atas nama pemerintah dan keluarga, selama melaksanakan pengabdian di Simalumun Pasti ada kekurangan, terutama kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi Kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Simalumun Dan kami juga mohon dukungan doa Karena dengan doa lah kami mempunyai energi Kekuatan untuk mengabdi dan membangun di Tanoha Bonarondo Bona ini Ucap Bupati mengakhiri, acara halal bihalal pemerintah dan masyarakat tersebut Juga diisi dengan tausia yang disampaikan Al Ustadz Haji Ihwanudin Nasution Di akhiri dengan makan bersama dan bersalaman Sab Muhardi melaporkan Oleh Pak Ustadz tadi itu Pasti hati kita ini prong Kita prong Saya juga sadari Kami dengan Pak Wabuk Pasti banyak yang tidak sempurna pengabdian kami di Kabupaten Simalumun ini Walaupun mungkin kami dikritik, tetap kami membuka diri Dan itu tidak membuat kami langsung tidak senang Atau tidak suka dengan orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kami Tetapi itulah juga yang menjadi bekal buat kami untuk bisa kami berbenah Untuk berbenah, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi Selama pengabdian kami di Kabupaten Simalumun Pasti ada yang kurang lebih penyiapan barangkali Atau mungkin Kebutuhan masyarakat yang belum bisa terjawab sama sekali Pada kesempatan ini Kami menyampaikan mohon maaf Yang setinggi-tingginya kepada seluruh Saudaraku masyarakat Kabupaten Simalumun Kami mohon doa Kepada seluruh tokoh agama Di Kabupaten Simalumun ini Kenapa? Karena hanya dengan doa lah Kami mempunyai energi Kami mempunyai kekuatan Untuk mengabdikan diri kami Membangun Kabupaten Simalumun Tano Habortfunah ini Demikian yang bisa kami sampaikan Sekali lagi Biarlah momen halal-bilhalal ini membawa keberkahan buat seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selawat beri salam tercudah pada jendungan Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW pada keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!